Kami baru pulang dari babak, dari tempatnya Rizka. Minta terima kasih kepada tabang sudah melayani kami dengan baik di sana. Kami juga merasa seperti tamu-tamu yang terhormat atas kunjungan kami ke sana dan juga Rizka-nya terawat dengan baik di sana teman-temannya. Jadi teman-teman, tidak usah berlatir lagi masalah Rizka. Kita berdoa saja sampai Rizka kembali ke Bontan, ke panggungan kita semua. Terima kasih. 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 kita BKSDA ternyata Alhamdulillah BKSDA juga mau menolong kami untuk mengantar kesana dua hari dua malam kami di tabang cuma kami kesana kemarin kami tidak bikin video seperti kami mengerjai orang di sana karena itu penangkaran muka penangkaran umum itu milik pribadi orang orang yang belum mau menyiarkan kemana-mana jadi kami mengikuti prosedur di sana Alhamdulillah kami di sana diperlituasi dengan baik sama orang-orang saudara kita di sana terutama orang maya orang kaya orang budis juga bos bosnya di sana pokoknya eh Bapak Kapolah kapolik ada semua di sana menjaga ya kami selama kami ada di tabang nah kami dua hari berturut-turut pergi Nungo Rizka keliling-keliling di sana nah teman-teman bisa faksikan nanti di channel Ketirami Rizka cuma itu aja kami tidak bikin video karena kami juga ya mengikuti prosedur orang di sana nggak boleh bikin video terapam ya kalau sekedar jalan-jalan kita oke kami ikuti aja walaupun bagaimana itu bukan milik pemerintah di orang punya sendiri ya penyanyakan datu-datu orang Indonesia kenapa Ambu tidak sempat bertemu sama datu karena dia ada ke Jakarta kemarin nah yang merendam nanti selanjutnya Pak Ambu bisa lagi diundang ke sana sama teman-teman di tabang dan juga Bapak Ambu perlu ucapan terima kasih banyak bos saudara kita di tabang maksudnya eh apa pelayanan di orang terhadap kami sekeluarga terima kasih banyak juga selama kami dua hari dua malam di sana dipenipulasi dengan baik pertama-tama mes nomor dua kami makan bersama di kantor perusahaan tabang nah itu itu pengerjaan yang paling terindah buat pambu dan juga terima kasih banyak buat kepala kapoldi ke ke Polres kapolda kapoldri yang ada di sana dari dua bapak TNI yang mau menyemok kami di tabang nah ya buat teman-teman seluruh Indonesia khususnya pendukungnya Rizka tesnya Rizka sabar aja dulu ini Rizka sementara mungkin ini sudah jadi tempatnya di Tanjung Laut Indah teman-temannya Jalan DT-3 dan mudah-mudahan mungkin tidak dibangkan bulan sudah mungkin sehari dua hari ini karena kemari pernah pambu kayak kesana kemarin pambu sempat ke apa temen laut membicarakan tentang Rizka mungkin sehari dua hari ini eh Bapak Eko mungkin ke samarenda ketempatnya Bapak PJ ini bersama nah Gubernur ya bersama wali kota mau kesana semua untuk membicarakan tentang pindahannya Rizka kesini ya mudah-mudahan doain aja ya tesnya Rizka mudah-mudahan ya secepatnya Rizka ada di sini teman-temannya kembali ke panggungan kita bersama teman-temannya tidak Rizka milik-milik kita semua nah itu aja buat BKCD terima kasih banyak ya juga buat buat Datu yang ditabang Zoh terima kasih banyak karena Pak Ambu sudah apa jauh-jauh datang ke situ ternyata kami dipadilitasi dengan baik sama karyawannya Datu terima kasih banyak siapa tahu nanti ada kesempatannya Pak Ambu ke situ lagi jalan-jalan ketebun nyatang hehehe